Ketua Umum Partai Gerindra Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Ketua Umum Partai Gerindra Yang akan ditetapkan sampai pada malam hari nanti Dan juga terlihat seperti yang di belakang saya ini Terlihat banyak sekali penjagaan-penjagaan Dan juga awak-awak media yang masih menunggu Berbagai elet-elit politik yang merupakan Partai-partai pendukung dari Paslon nomor 3 ini Dan sampai saat ini kami masih menunggu Konfirmasi dan juga perkembangan terbaru Dari di depan rumah Prabowo Subianto Kembali ke Anda Temi dan Rahma Arkadadu dari kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta Selatan Betul, sudah ada wajah-wajah gembira Namun belum ada pernyataan apapun Masih melakukan konsolidasi politik bersama dengan beberapa elit partai politik Oke dan sekarang kita akan saksikan kembali Bagaimana analisis hitung cepat Silahkan Mira Rahmatemi, saya kembali ditemani oleh Jaya Dihanan Direktur Eksekutif SMRC Dan kita akan lihat update hitung cepat sampai saat ini Silahkan ditampilkan grafisnya Ya ini sudah lebih dari 60 persen 63,55 persen Jadi ada sekitar lebih dari 650 TPS yang sudah masuk Dan kita lihat disini tetap unggul suara Anis Sandi di angka 58,83 persen Jaraknya jauh ya? Jauh, jaraknya hampir 17 persen ya Sekitar 17 persen Ini di luar dugaan banyak sekali orang Di luar dugaan dan perkiraan berbagai macam survei Iya Soal margin ini Betul, jadi itu nanti bisa kita lihat Kalau kita lihat sebaran suara Ini berarti Anis Sandi memang mengungguli Ahok Jarod di semua wilayah DKI Cuma disini tidak tampilkan Pulau Seribu Tapi di Pulau Seribu mungkin juga sama posisinya ya Ini sudah hampir 70 persen data masuk Jadi 70 persen ini berarti dari total yang disampling ada berapa TPS? 1.100 TPS Nah tapi kalau kita lihat grafik stabilitas suara Mungkin bisa ditampilkan Grafik stabilitas suara silahkan ditampilkan Dari quick count ini Kalau kita lihat dari grafik stabilitas suara itu terlihat bahwa Kelihatannya tidak bisa ditampilkan disampaikan saja Iya Jadi suara yang masuk itu sudah stabil Jadi kita memperkirakan bahwa Tidak akan terlalu banyak perubahan yang terjadi Dari persentase Dari persentase perolehan suara masing-masing calon Wilayah yang tadinya juga dikatakan itu menjadi wilayahnya Paslon 2 Ini kelihatannya diambil Sepenuhnya diambil oleh Paslon 3 Dengan tingkat kemenangan yang boleh dikatakan landslide Cukup telak Jadi tidak bisa diperkarakan Karena kalau diperkarakan itu harus tipis Iya ini jaraknya belasan persen Jadi agak sulit untuk memperkarakannya Tapi kita lihatlah nanti hasilnya Lagi-lagi ini kan hasil quick count ya Hasil resminya nanti tergantung kepada Perhitungan yang dilakukan oleh KPU Apakah berani SMRC lewat Mas Jaya di saat ini Mengatakan bahwa Memang kita kelihatannya akan punya gubernur baru Iya berdasarkan hasil quick count ini Melihat stabilitas suara yang sudah mantap Sudah stabil Maka saya kira Atas nama SMRC Saya kira kita bisa memproyeksikan Memproyeksikan bahwa Anis Sandi memenangkan Pilkada DKI putaran kedua Dengan angka dikisaran 58% Tapi nanti mungkin ada perubahan sedikit Mungkin 57, 59 mungkin begitu Tapi kira-kira begitulah Jadi SMRC berani mengatakan Bahwa kelihatannya memang akan ada gubernur baru Yang mempindai DKI Jakarta 5 tahun mendatang Berdasarkan hasil quick count hari ini SMRC memperkirakan Memproyeksikan Bahwa Anis Sandi akan menjadi gubernur 17 sampai dengan 2022 Berdasarkan hasil quick count ini Diproyeksikan ya Hasil resmi kita harus menunggu Tetap harus menunggu dari pihak KPU Karena selisihnya terlalu jauh Dan kemudian pergerakan stabilitas suara itu Sudah stabil Jadi tidak akan terlalu banyak perubahan yang terjadi Dari angka yang masuk Dari sisa TPS yang kita Itu pun sudah sekitar 70% Iya dan jumlahnya cukup banyak kan Sudah hampir 700 lebih TPS yang kita hitung Itu sudah cukup banyak Margin errornya sudah 0,06% Kecil sekali ya Jadi kecil sekali Sehingga kemungkinan besar Hasil ini tidak akan terlalu berubah Dari segi siapa yang menjadi pemenang Atau yang kalah dalam pemilu kali ini Kalau kita mau analisis lebih jauh dari exit poll Jadi kita tidak bicara lagi dari quick count Tapi exit poll bisa ditampilkan Ini ada beberapa hal yang bisa kita bahas Tadi kita sudah bahas soal jujur dan adil Baik dari pendukung paslon 3 maupun 2 Ini mereka sebenarnya mengatakan Walaupun lebih tinggi paslon 3 gitu ya Ini adalah pemilu yang jujur dan adil Ada lagi untuk indikator lain yang bisa ditampilkan? Silahkan Jadi ini seberapa puas? Tadi jujur dan adil Ini sekarang seberapa puas? Jadi masyarakat Berdasarkan pengalaman mereka Atau apa yang mereka lihat dan alami Sejak kampanye Perputaran kedua berlangsung Sampai dengan hari ini Masyarakat menyatakan puas dengan pelaksanaan ini Jadi kita Ucapkan selamat kepada penyelenggara dan Rakyat DKI Di tengah segala hirup pikupnya Di tengah segala tuntut menuntut Jadi ini mereka menyatakan puas dengan pelaksanaan Itu berarti kemungkinan besar masyarakat juga akan menerima hasilnya Apapun hasilnya itu nanti yang ditetapkan oleh KPU secara resmi Nah mungkin yang menarik juga Pasti yang menjadi pertanyaan orang Kan yang menjadi perebutan itu adalah Suaranya ahayi kemana Itu yang menjadi perbincangan utama dan menjadi fokus utama Dari masing-masing paslon 2 maupun 3 Apakah di exit poll ini juga bisa? Ada kita punya datanya cuman belum bisa ditampilkan disini Tapi saya cukup hafal Menurut exit poll yang kita lakukan sejak pagi tadi Sampai jam 1 Apa namanya Pemilih ahayi di putaran pertama Itu lebih dari 85% Itu memutuskan untuk memilih Anis Sandi Itu menurut data exit poll Jadi Sementara Pemilih ahok jarot Di putaran pertama Hampir 100% tetap memilih dia Dan pemilih Anis Sandi juga di putaran pertama Hampir 100% tetap memilih Anis Sandi Itu yang menjelaskan mengapa suara ahok jarot tidak terlalu berbeda dengan putaran pertama Ini kita ada lagi Untuk indikator yang lain Nah ini Apa namanya Beberapa pertanyaan yang kita juga Tanyakan di dalam exit poll Calon yang Dari segi Ini dari segi Intensitas kampanye mereka ya Antara ini mereka berkampanye di internet Dan itu memang penting di Jakarta Karena Menurut Apa Estimasi survei SMRC Sekitar 66% Masyarakat Jakarta itu Terutama pemilih muda ya Ya termasuk pemilih muda Terutama itu Selalu mengakses Internet ya Nah Dilihat dari sini Memang Sebetulnya Yang paling banyak tampil di internet adalah Pasangan ahok jarot ya Cukup signifikan jaraknya dengan pasangan di Sandi ya Walaupun yang tidak mau menjawab itu atau tidak tahu juga 35% ya Betul, nah itu yang kita tidak bisa perkirakan kemana arah mereka Tapi ini menunjukkan bahwa internet pun menjadi sesuatu yang penting di KI Yang agak sulit dilihat adalah ketika dilihat apakah itu artinya nanti menghasilkan tone yang positif atau negatif Karena kita harus pilas sampai di sana ya Walaupun banyak tampil di internet tapi kalau tone-nya negatif itu berarti kan tidak akan menambah pada elektabilitas calon gitu Nah di televisi juga sebetulnya ahok jarot sedikit unggul ya 49-43 Dan televisi memang masih menjadi salah satu media sosialisasi yang paling populer Sekaligus juga paling efektif dalam upaya untuk memperkenalkan diri Tapi dalam konteks Andi Sandi lawan ahok Dua-dua ini kedua-dua calon ini kan sudah hampir 100% dikenal oleh masyarakat Jakarta Jadi fungsi televisi lebih banyak untuk menguatkan saja popularitas mereka Jadi kalau secara singkat begitu Mas Jaya Dikalau Dilihat dari kemenangan yang diprediksikan tadi kepada paslon ketiga Ini memang unsur sentimen agama yang sangat berpengaruh dibanding petahanan Ya kalau menurut, kalau kita di exit poll kita menanyakan ya alasan memilih ya alasan memilih Di pemilih Andi Sandi itu 44,6% mengatakan itu memilih atas alasan yang terkait dengan agama Itu ada kaitannya dengan menjalankan ajaran agama atau karena agamanya sama dengan yang bersangkutan Atau mereka juga capek karena menganggap bahwa paslon dua itu gaduh terus begitu ya Bisa jadi, jadi itu kemudian memilih itu kan ada banyak alasannya Tapi yang saya sebutkan itu bukan berarti itu satu-satunya faktor Faktor itu kan bersatu dengan faktor-faktor lain Seandainya misalnya lawannya itu bukan Anis Baswedan mungkin berbeda juga gitu Jadi ini terkait juga dengan lawannya Kalau saja Anis Baswedan masih menjadi Menteri Pendidikan kita begitu ya Ya mungkin berbeda ya hasilnya itu atau lawannya berbeda gitu Misalnya kan soal masyarakat juga menilaikan soal kinerja Gubernur Ruta Hana gitu kan Tapi ketika dibandingkan dengan calon Kalau dari soal kemampuan bekerja itu atau track record sebagai orang yang punya pengalaman Bekerja di pemerintahan itu terlalu jomplang Kan itu akan sangat menguntungkan petahana Tapi dalam konteks ini kalau disandingkan antara Ahok dengan Anis Kan orang bisa berargumen ya Anis juga kan punya pengalaman Walaupun pengalamannya bukan sebagai Gubernur DKI Dan ini kemudian menjadi konklusi pertimbangan untuk memilih kemudian Tetapi di depannya itu faktor yang paling depan Yang menjadi alat screening pertama itu soal itu tadi sentimen terkait dengan keagamaan Jayadi Hanan, Deku Eksekutif SMRC Jadi tadi sudah disampaikan kira-kira secara prediksi siapa yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun mendatang Terima kasih sudah bersama kami Terima kasih Mbak Ira Quick Count Pilkada Jakarta akan segera kembali Jangan kemana-mana walaupun tadi Anda sudah mendengar prediksinya Siapakah pemenang Quick Count untuk Gubernur DKI di 2017 sampai 2022 Tapi kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda Tetaplah bersama kami Dina Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!